Halo anak-anak selamat pagi apa kabar dan semua hari ini semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online baik anak-anak di video pembelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang cara menggunakan MOS ya cara menggunakan MOS anak-anak bisa membuka LKS Informatikanya di halaman 19 di halaman 19 di buku LKS Informatika tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua untuk doa pembukanya adalah doa disini Bapak sudah menyiapkan teks doanya yaitu doa Bapak kami mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapak Putra dan Rokudus baik anak-anak disini Pak Guru sudah menyiapkan PPT-nya jadi cara-cara menggunakan MOS disini sudah Bapak memberikan contoh gambar bagaimana sih cara menggunakan MOS yang baik dan benar supaya pergelangan tangan kita tidak menjadi cedera atau sakit jadi tidak sembarangan kita harus tidak sembarangan menggunakan MOS harus ada tekniknya dengan benar supaya tangan anak-anak tidak mengalami cedera oke kita langsung saja oke ini adalah penjelasan sejarah MOS oke penjelasan sedikit MOS artinya tikus tapi bukan tikus yang mahluk hidup itu ya tapi ini yang digunakan di komputer bukan MOS yang terdapat di rumah-rumah kita tapi MOS ini adalah komponen yang sangat penting untuk komputer karena sebagai point device point device atau penunjuk arah tanpa ada MOS kalau di komputer jadi point device-nya tidak bisa diarahkan seperti ini contohnya anak-anak perhatikan point device yang Bapak gerak-gerakkan di layar monitor ini ini adalah point device-nya jika tidak ada ini maka kita tidak bisa mengklik kiri atau klik kanan jadi point device ini adalah untuk penunjuk arah jadi MOS ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Donglas Engelberg oke kalau Bapak tanya MOS ditemukan pada tahun berapa 1963 dan penemu dari MOS itu siapa namanya Donglas Engelberg ingat bisa temukan ada pertanyaan seperti itu anak-anak harus bisa menjawabnya ya oke kita lanjut oke kita lanjut disini slide berikutnya kita klik satu kali oke anak-anak perhatikan yang nomor satu itu klik klik artinya kita menekan tombol di sebelah kiri satu kali yaitu berfungsi untuk penunjuk pointer di arah ke objek yang ingin kita pilih ini misalkan anak-anak ingin membuka sebuah sebuah aplikasi itu aplikasi pint Microsoft Word atau Google Chrome atau Google untuk berinternet atau YouTube jadi anak-anak harus membuka harus mengklik di sebelah kiri satu kali bisa satu kali atau double klik ini disini penjelasannya menekan tombol di sebelah kiri satu kali penunjuk pointer di arah ke objek yang kita pilih disampakan seperti ini contohnya oke bapak kecil dulu oke sebentar nah ini anak-anak perhatikan ini tampilan desktop di dekat bapak bapak arahkan pointernya perhatikan pointer yang bapak gerakan ini bapak akan membuka slide yang telah bapak minisas atau bapak kecilkan tampilan jendilanya jika sudah arahkan satu kali disini jika sudah seperti inilah dia terblok atau aplikasinya sudah terseleksi jadi tinggal kita bisa tekan tombol enter atau double klik kalau kita klik kanan disitu ada penjelasannya oke itu adalah fungsi dari klik oke kita lanjut yang selanjutnya itu double klik double klik ini menekan mouse di sebelah kiri sebanyak dua kali oke menekan mouse di sebelah kiri sebanyak dua kali sebagai penunjuk pointer diarahkan ke objek yang dipilih seperti contoh yang bapak berikan tadi oke kita arahkan seperti ini kita kembali ke desktop misalkan disini bapak ingin membuka yang namanya google group atau alpikasi find arahkan kursornya atau point differencenya di desktop ini disini bapak arahkan ini alpikasi find bapak klik satu kali maka dia tidak terbuka jika bapak klik dua kali maka alpikasinya terbuka jadi untuk membuka alpikasinya harus menklik tombol di sebelah kiri pada bagian mouse ya klik dua kali di bagian sebelah kiri pada bagian mouse oke kita lanjut yang nomor tiga klik kanan yang artinya menekan mouse sebelah kanan satu kali untuk menampilkan kotak dialog kebedaannya kalau klik kiri untuk membuka sebuah alpikasi sedangkan klik kanan untuk menampilkan kotak dialog seperti apa kotak dialognya mari kita ke desktop lagi ini pointernya atau point differencenya arah perhatikan klik satu kali dulu ini arahkan dengan point difference di alpikasinya klik satu kali jangan double klik kita ingin membuka yang namanya kotak dialog atau kotak menu kemudian klik kanan pada bagian mouse klik kanan satu kali cukup satu kali klik kanannya jangan dua kali oke perbedaan klik kanan dan klik kiri bunyinya berbeda ya oke klik kanan ini adalah untuk menampilkan kotak dialog bisa disini open oke disini ada open open location dan sebagainya oke kita lanjut yang nomor 4 klik kiri klik kiri itu sama seperti yang bapak jelaskan double klik tadi oke double klik ini atau klik kiri menekan mouse belah kiri satu kali untuk memiliki objek yang kita ingin pilih sama seperti klik yang nomor 1 tadi dan nomor 2 drag drag ini berarti kita menggeser sambil sambil tapi sambil oke sambil menekan tombol mouse sebelah kiri oke ini yang dimaksud dengan drag kita menggeser objek point device nya sambil menekan tombol sebelah kiri misalkan kita ingin membuka alpikasi kita menggeser ini kita ini point device nya bapak drag ya berarti drag itu menggesernya oke jika sudah ketemu icon alpikasi yang ingin kita buka seperti ini misalkan paint sudah ketemu kita double klik saja oke itu adalah fungsi dari drag drag itu yaitu untuk menggeser mouse menggeser sebuah mouse jika alpikasinya sudah ketemu anak-anak kemudian double klik kita klik satu kali kemudian tekan enter juga bisa oke kita lanjut ini contoh gambar mouse ini gambar mouse ini gambar mouse nya port nya kepalanya kotak ini mouse klik kiri klik kanan dan ini scroll oke ini cara menggunakannya tombol kanan seperti bapak jelaskan tombol kanan digunakan untuk menampilkan menu bar tombol kiri digunakan untuk mengklik sebuah tombol kita sudah memilih menu atau alpikasi yang ingin kita buka scroll digunakan untuk mengulir halaman dari atas dan ke bawah misalkan di microsoft word atau kalau anak-anak kebutuhannya untuk surfing atau mencari di internet biasanya menggunakan scroll jadi memudahkan kita untuk melihat atas dan ke bawah ini cara tata letak tangan kita pada penggunaan mouse letakkan tulunjuk dan jari tengah kalau tulunjuk itu untuk tombol sebelah kiri jari tengah untuk tombol sebelah kanan ini jari jari telunjuk untuk tombol sebelah kiri dan jari tengah untuk tombol sebelah kanan ini yang disebut dengan pointer seperti ada anak panah ini pointer namanya sedangkan yang alas ini disebut dengan mouse pad ingat kalau alas mouse itu disebut dengan mouse pad jadi kalau bapak tanya alas mouse itu disebut juga dengan mouse pad namanya oke kita lanjut nah ini cara penggunaan mouse yang baik dan benar oke misalkan ini mouse anak-anak ini mouse letakkan saja seperti ini oke letakkan seperti ini sesuaikan jika sudah pas menurut anak-anak maka penggunaan mouse nya sudah baik dan benar seperti gambar yang ini disebelah kanan ini penggunaan mouse nya sudah baik dan benar jadi kalau dia disebelah kiri berarti jari terunjuknya sebelah kiri berarti itu menunjukkan tombol sebelah kiri misalkan jari tengahnya menunjukkan tombol sebelah kanan jadi kalau bapak misalkan menanyakan jari terunjuk pada peranjian mouse digunakan untuk tombol sebelah harus pandai menjawab yaitu sebelah kiri nah jadi ini bentar ini adalah posisi yang tidak tepat posisi tangan yang tidak tepat jadi yang bapak jelaskan misalkan mouse pack nya kalau anak-anak desa sebelah ini seperti ini pakai lampak seperti ini seperti ini seperti ini bapak sarankan jangan atau tidak boleh itu bisa mencederai pergelangan ankle tangan anak-anak jadi tidak boleh digeser seperti ini atau seperti ini pada saat penggunaan mouse jadi penggunaan mouse nya cukup digeser seperti ini cara penggunaannya geser ke kiri kanan atas dan bawah jangan seperti kiri kiri kanan atas dan bawah pokoknya jangan sebelah kiri kanan pokoknya jangan seperti ini itu bisa merusak engsel tangan tergelangan tangan bisa menyebabkan cedera yang serius oke penjelasan kali ini tentang cara penggunaan mouse sudah selesai semoga materi penjelasan tentang cara menggunakan mouse yang baik dan membuat ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak oke karena di awal kita sudah membuka dengan doa maka di akhir pembelajaran harus kita tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua untuk doa untuk doa penutupnya adalah doa salam maria disini pak guru sudah menyatakan teks doanya mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu dalam bapak putra dan roh kudus amin salam maria penuh rahmat dan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuh nyatis santam maria buddha Allah itu adalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktunya kami masih amin dan bapak putra dan kudus amin baik anak-anak semoga di video pembelajaran hari ini beruntuan dan berguna bagi anak-anak semoga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tulisan-tulisan di slide efektif bapak yang ada yang misalkan ada yang kelebihan huruf atau hurufnya salah mohon maaf atau suara bapak yang kurang jelas atau pengucapan kata-kata yang kurang tepat atau yang kurang jelas mohon maaf semoga untuk ke depannya pembelajaran yang bapak jelaskan ini bisa lebih jelas lagi oke sampai berjumpa di materi selanjutnya dadah